Oh halo teman-teman semuanya Halo apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat selalu ya Nah teman-teman Kali ini aku mau ngajakin kalian Untuk main pulau grid Apa sih pulau grid itu? Jadi pulau grid itu tuh banyak keuntungannya Kalo kita mainin dan itu adanya setiap hari Dan malam hari gitu ya Jam setengah delapan malam Pokoknya teman-teman Kalo kita main pulau grid otomatis BPG itu tuh bakal bertambah Nah gimana bisa bertambah Karena kita bakal ngedapetin Material XP stone Kalo dari pulau grid itu pasti dapet guys Itu dapetnya kira-kira 75 atau 80 Terus kemungkinan juga bakal Ngedapetin ini senjata atau Artifaknya untuk familiar Kemarin aku dapet yang emas ini yang punya Si Zangyo, aku tuh dapetnya dari pulau grid Loh teman-teman Jadi kayak wah nyesel banget kalo kalian Enggak main pulau grid Pokoknya kalo kita main pulau grid Kita bisa ngedapetin banyak film Terus banyak batu-batu untuk upgrade senjata Terus dapet senjatanya Terus juga dapet material buat XP stone ya Teman-teman Dan itu pasti nambahin BP Jadi setiap hari itu Udah pasti BP kita tuh bakal bertambah Abis main pulau grid Gitu guys Nah sekarang aku mau kasih tau Gimana cara main pulau grid Ini buat pemula yang baru main revelation Yang gak tau cara mainnya pulau grid Ya itu tuh gampang banget Jadi pertama-tama siapin dulu Familiarnya gitu Ambil yang BP nya gede-gede semua Familiar yang kalian punya Dan terus jangan lupa Pergi ke pulau grid Pulau grid ini dibukanya jam setengah delapan malam ya Terus ini aku udah mulai nganteri Gak nganteri sih sebenernya Karena waktunya belum buka sih teman-teman Jadi sekarang kita tunggu dulu ya Nah guys Bentar lagi pulau gridnya bakal buka Nah jadi pulau grid ini tuh ceritanya kita bakal pergi ke sebuah pulau Terus di pulau ini tuh bakal banyak harta karun yang bakal kita curi atau kita rebut Tapi di pulau-pulau di dalam pulau ini tuh ada yang ngejagain Yang jagainnya tuh ini Grambling dan juga nanti nanti yang terakhir tuh bakal ada Nong Hongyi ketua asosiasi yang bakal ngejaga harta karunnya Kita tuh harus ngebunuh mereka ini Jadi kalo damage nya tuh lebih tinggi lebih banyak damage dan hadiah yang kita dapetin juga lebih banyak guys Kayak gitu ya Terus kita nih disini bakal dibantu sama familiar-familiar kita Jadi asik gitu Dan ini tuh otomatis Kalo yang ngelawan Grambling itu Yang lain-lain lawan monsternya tuh otomatis ya teman-teman Aku lupa tadi ubah skill aku Tapi gak apa-apa Sekarang aku ubah kembali pake yang ini Yang tadi tuh sebenernya aku lagi pake skill yang untuk heal-heal teman-teman gitu Ini aku ubah kembali ya Terus udah selesai otomatis Gemuduh Grambling Kalian bisa ngerampas atau ngerampok Harta yang udah diambil sama teman-teman yang lain tuh Kalian tinggal pilih aja Jadi disini tuh pilihannya tuh ada tak tertandingi Seimbang dan mudah intimidasi Jadi saran aku ambil yang seimbang aja sih Karena kalo kalian berhasil Hartanya lebih banyak Kalian rampok kayak gitu teman-teman Nah peraturannya kalo yang disini itu Yang penting familiarnya ada mati aja satu atau berapa gitu Kalo materi familiarnya ada yang mati Berarti kita bisa ngedapetin hartanya gitu ya teman-teman Untuk berhasil gitu ngerampok biarpun gak banyak Tapi kalo semuanya mati ya Lebih banyak dong harta yang kita dapetin Kayak gitu ya guys Nah ini aku sepertinya bakal menang sih teman-teman Kayak ilah ya Kalian bisa liat tuh kan Semuanya pada mati Dan aku berhasil ngerampok harta dia tuh 60 emas kayak gitu ya Terus ini permainannya kayak gitu Terus sampai habis waktunya ya Ntar dia pokoknya pas auto Kalo auto itu ngelawan Gremlin Dan juga ketua asosiasi si Ling Hongi Terus kalian abis itu bisa ngerampas harta Punya teman-teman yang lainnya Kayak gitu terus guys permainannya Dan kalo kalian berhasil Ini dia hadiah-hadiahnya Ada hadiah yang individu Eh hadiah kelas Terus sesuai dengan kelas kita ya Misalnya kayak aku Spirit Shaper Nanti di rank gitu Sama yang sesama Spirit Shaper Terus ada di satu lagi Hadiah guild Kalo hadiah guild ini juga Tergantung peringkat guild kita Itu peringkat keberapa Dan kita tuh bakal Ngedapetin hadiahnya Ini untuk semua Angkota guild dapet guys Jadi ini tuh Hadiahnya banyak banget Double gitu Dan gak capek juga sih Eventnya Jadi enak banget Pokoknya setiap hari Jangan lupa main pulau grid ya Teman-teman Anak-teman Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Nah teman-teman Nah teman-teman Ini adalah harta terakhir Yang bakal aku rampas Setelah ini Waktu pulau grid tuh udah habis Ya guys Tuh Dikit lagi Kira-kira aku menang apa enggak Ternyata aku menang Semuanya mati dong Gak nyangka juga sih Ya ini Nah udah selesai nih teman-teman Pulau gridnya Tinggal kira-kira 10 detik lagi Ini gak usah lagi Kita tinggal keluar aja deh Dan ngambil hadiahnya ya guys Jadi aku mau kasih tau Pokoknya setiap hari Kalo main pulau grid BP kita tuh bakal bertambah Kenapa bisa bertambah? Karena ngedapetin hadiah-hadiah ini teman-teman Biarpun ranking yang gak ranking 1 Tapi kita dapet banyak Barang-barang gitu Buat nambahin BP Dan yang pasti ada satu Yang langsung otomatis nambahin BP Yaitu Martial XP Stone Sekarang aku mau upgrade dulu ya Biar kalian ngeliatin Apa sih yang bertambahnya Let's go Sekarang kita tinggal upgrade Divine Core-nya Ini dari batu enchants yang tadi ya Terus kita enchants Dan dapat tambahan 28 BP-nya Seneng banget kan? Lumayan Bahkan kalo kita lebih jago main pulau gridnya BP-nya pun bakal lebih tinggi kita dapetin Kayak gitu ya teman-teman Terus juga bisa dapet senjata buat familiar Aduh pokoknya banyak deh hadiahnya Gak rugi main pulau grid Oke deh guys Udahan dulu ya video dari aku Jangan lupa like, subscribe, dan komen Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax